Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Wow Samuel Devin Susanto Oh Bye Adit Silahkan Yeah Terima kasih Adit Terima kasih Spin move Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tiba Kualifikasi internasional Terima kasih 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 Ini sekali lagi bagi Lufra Dewa United untuk tetap berada dalam kompetisi IBL Playoff musim ini. Bukan dengan posisi yang baik padahal ya Bung, tapi dia betul-betul bisa memanfaatkan itu dengan sangat baik. Ini sudah ekstatik sekali dari Jamar Johnson. Game yang sangat panas sekali dan kini di babak reguler full time 58-58 Jamar Johnson melalui tembakan tiga angkanya di detik terakhir. Mampu Asharian Praditya Indra Mohamad, Restu Galang, dan Samuel Devin Susanto. Babak overtime dimulai. Apakah kita akan menuju ke game ketiga esok hari? Ataukah ada tim yang langsung masuk ke semifinal? Leaching fall oleh Wendawijaya. Sekali lagi adalah Rookie of the Year dari IBL 2021. Fritter gedau masuk. Punggul satu poin gini. Kayi Bima Perkasa 59-58. Samuel Benedict Pemelai. Ada Kevin Moses Buitrai. So defense gini ditunjukkan oleh Bima Perkasa. Kevin Moses. Masuk. Berganti gini. Lufra unggul satu angka. Defense juga ditunjukkan oleh Lufra Dua United. Samuel Benedict Pemelai. Kevin Moses Buitrai. Samuel Benedict Pemelai. Tiga angka. Sebelum berhasil ada Dio Diansa di sana. Offensive rebound. Kesempatan tambahan bagi Lufra Dua United. Pencetak angka. Gusti Putusuputra. Masuk. Tiga poin yang krusial itu. Tiga poin penting bagi Lufra. Untuk memenangi game ini. Hasiran Praditya. Dio Diansa. Restu tadi. Mampu di steal oleh Lufra. Dua menit tersisa. Under two minutes. Kevin Moses Buitrai. Dio Diansa. Jamar Jansa. Tiga angka. Jamar. Wow. Digger. Jamar. Hasarian Praditya. Dua poin gagal. Rebound ke dua-duan. Galang Gunawan. Dua kali free throw dia dihadiahkan kepada Galang Kini. Free throw pertama. Gagal. Bangkan. Oleh pemain defensif. Unggulan ini. Yang memperkuat Bima Perkasa. Ditor kedua masuk. Adit. Siapa dari Bima Perkasa yang akan mereka eksekusi? Aditya. Short. Jumperhasil Jamar Janssen. Defensive Rebound. Fall. Betul-betul saya lihat. Seperti saya katakan tadi. Mental dari pemain-pemain Louvredewa United itu betul-betul naik pada saat buzzer beater dari Jamar tadi. Sangat terlihat. Jamar Janssen. Jamar Janssen. Free throw pertama gagal. Sehingga tercatat 17 detik tersisa di game ini. Free throw kedua masuk. Kompetitif. Ini detik-detik terakhir pertandingan ini. Seria Praditya. Terus tuh. Gagal. Offensive Rebound. Kevin Moses puterai. Dan demikianlah akhir dari game ini. Louvredewa United memaksakan game ketiga. Dalam seri di babak quarter final. Antara Kaibima Perkasa Jogja melawan Louvredewa United Surabaya. Game ketiga akan dilaksanakan esok hari. Wow. Bagaimana Mario tangkapannya? Itu yang seperti kita lihat. Sekarang Kaibima Perkasa Jogja melawan Louvredewa United Surabaya. Setelah Louvredewa United Surabaya melalui buzzer beater dari Jamar Janssen. Mampu memaksa Louvredewa Perkasa ke babak overtime. Dan kemudian di babak overtime. Louvredewa Surabaya mampu mengungguli perolahan angka. Jadi saya bersama dengan Jamar Andre Janssen dari Louvredewa United Surabaya. Jamar, you met Louvredewa has a chance to go to semi-final. How was the game for you? Today was a really hard game. Before to the end and I feel like we try to overcome a lot of challenges today. I feel like they played as well but we had an answer for them. We held them to 63 points. We played great defense. And I think we got some momentum now for the next game. Okay Jamar, tomorrow is a do or die. What needs to be prepared to go to the semi-final? The same thing. We're going to watch the game. We're going to just see how we can improve and get back to work tomorrow and be ready for the game on Wednesday. Okay, congratulations for the win tonight. Okay, we're going to see the game on Tuesday. We'll see that field goal from Louvredewa until the end of the matchup Dan ini field goals-nya cukup lebih baik dibanding dengan BPJ dan jelas mereka bisa mengimbangi juga dari sisi teamwork dengan assist 15 assist kita lihat betul-betul kolektivitas tim itu kita terlihat gitu, betul-betul bukan hanya mengandalkan jamar saja kita lihat. Dan ini tentunya presentasi dari KI Bima Perkasa Jogja terutama ini harus...